Hai guys ini satu lagi resepi masakan terong asam dengan salai babi tengok masak supnya memang sedap memang menyelerakan jangan tidak coba resepi ini tengoklah video ini sampai habis betul cara membuatnya ya terima kasih hai 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 saya nak masak dengan bunyi guys yang terpajuk resepinya kerum asam juga kerum masak dengan salai babi guys ok mari kita masukkan masak Hai 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 Kita masak sampai naik bau. Korang, dia simple saya, guys. Cara kita menunggu bawang, kita tengok. Bahannya adalah terong bonio, terong iban ataupun terong asam. Dan ada salai babi. Ada lemak dia sedikit, ada isi dia sedikit. Kita akan masak suap. Lepas itu kita taruh rasa dia ke arah. Kita memotong. Ikut kesukaan masing-masing. Bawang saya dalam harum. Boleh juga simpan halia sikit dia. Simpan halia sikit. Kalau nak pedas, cili. Tapi hari ini saya tak masukkan cili. Sebab saya nak rasa dia natural. Kita tumis sampai bawang kekuringan. Masak ni je. Untuk melombokkan daging salai itu. Dan terong asam selama ini. Kurang 40 menit, guys. Fires rasa dia sangat kom. Terong asam. Masukkan asam. Terong asam. Terong asam. Terong asam. terong saya gunakan terong yang macam pada bawah yang muncul guys masa dia masak manis ya kalau yang buat itu sangat masak saya memilih untuk menggunakan yang masak manis Oke sekarang kita masukkan sarung kita tahu raku sekejap lagi sekarang kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air air masakan ini sup ataupun berkuah kita akan renehkan ini selama 45 minit supaya daging dilembut dan juga terung asam itu mengeluarkan yang manis ya oke sekejap lagi hidup oke mari kita lihat macam ini selamat menikmati 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 selamat menikmati